Hai kembali lagi dengan kita Jukim, hari ini kita bakal lanjut dari part sebelumnya, karena kemarin sedikit terlambat sebenarnya harusnya upload hari Senin sekarang sudah hari, apa sekarang terus deh, terus di Rebu benar, Senin jadi yaudahlah gak apa-apa langsung sekalian satu lagi part jadi Senin, Senin selesai Rebu ya, jadi Rebu ini juga harus upload kalau bisa, jadi ini part yang terakhir kemungkinan kita finish oke, pertama kita bikin panel reward, panel reward tentu terserah kalian ya, jadi kalian bagaimana, jadi setelah itu terpenuh, tampilan image adalah gambar yang mungkin setelah upgrade-nya terakhir kalau di Shopee-nya sendiri, sebenarnya dia gak ada tampilan di sini, dia merubah tampilan yang di belakang, jadi misalnya pohon paling besar dulu baru di klik di situ nah, aku skip aja progress di situ, jadi dia setelah penuh, penuh, dia langsung keluarin ini, ini kurang betul oke, kalau itu langsung saja oke, kalau itu langsung saja kita bikin item control, itu boleh kita bikin create aduh, gak perlu dong kita langsung aja ke item control item control scriptnya, kita buka item control item control mohon maaf untuk kebingungannya, karena ternyata banyak pak, jangan jadi kemarin harus fixer dulu, terus harus begini ini dulu, itu itu dulu oke, kita langsung aja langsung kita bikin header buat pembatas reward klik game objek panel keyword cukup di apa setup apa cukup di setaktif sebenarnya setelah itu adalah kita klik teks karena di sini tidak ada UI, kita tambahin UI klik teks oke, gold teks atau enggak reward teks terserah kalian reward teks kalian tergantung ya, sebuah apa, kalau di sini saya menggunakan sebuah gold, angka becah uang, bisa juga menggunakan sebuah sebuah image kalian tampilkan lagi apa panelnya itu kalian ganti image nya saja, gak usah teksnya ini jadi tergantung juga sih gimana ya kalau ini contoh dulu yang reward gold ya public integer reward gold ini teks ini untuk nanti berapa ini teksnya ini setaktif oke button claim nanti di sini gak apa-apa kita bikin public void panel reward gak apa-apa langsung panel reward tentu saja langsung p reward setaktif jika sudah game object langsung saja jadi true dan di sini reward teks dot teks sama dengan reward gold reward gold titik to string ya kenapa to string karena reward gold itu integer nah harus kita ubah ke arah string setelah itu setelah itu seperti ini kita bikin button lagi public void button flame reward tergantung kalian ya disini langsung saja coba clock bisa kalian tambahin script misalnya disini tentu saja bisa kalian tambahin script misalnya disini tentu saja bisa kalian tambahin script gold sebelumnya adalah apa tentu saja kalian bisa menggunakan static atau enggak apa integer nya contoh kalian sudah bikin sebuah integer atau enggak float float sih gak mungkin ya kalau misalnya sistem kalian pakai gold integer gold apa misalnya itu integer gold apa tinggal kalian taruh sini kalian tambah ini tambah dengan reward gold nah seperti itu misal ini adalah apa power up kalian tentu juga counting power up nya tentu pakai integer because karena mungkin pasti bilangan bulat power up misalnya kayak gitu tinggal sama plus reward gold reward power up misalnya nanti kalian bikin lagi tinggal bikin lagi power up nanti diisi integer power up nya tentu dapatnya satu atau enggak random berserah kalian merger power up seperti itu jika gold nya random bisa tentu saja random kalau tidak mau public ya kalau public pasti ini public ini kalau public adalah reward pasti kita bikin integer reward gold oke reward gold sampai sini reward gold sama dengan random bad ring nah ini reward nya terserah kalian bisa aja dimulai dari kecilnya adalah 100 1000 gold 1000 gold sampai sampai 10.000 sampai 5.000 lah contoh ini bisa kalian ubah ke arah public di atas integer apa namanya minimal 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 gold dan max gold max gold udah ini klaim semisal diskon tentu saja kalian nanti diskonnya bisa di random untuk pakai ini anggap aja diskon poin dari 10% 10% sampai dengan 30% randomnya seperti itu nanti kalian apa apa to string disini tinggal kalian tambahin seperti ini ini kan reward text reward text sama dengan nah reward code nya itu anggap aja persenanya reward code ditambah karena oh ini belum belum ini kita to string dulu to string to string to string gini ditambah nah .2 .2 kalian tambah persenan dulu di awal anggap aja di depan adalah 5% diskon belanja nah seperti itu nah kalau kalian tidak percaya kalian bisa langsung ditambah ini ditambah .2 persenan di awal diskon belanja udah deh tuh jadikan karena ini cuma gold aja jadi oke seperti ini reward claim nya random value oke sekarang kita jalankan reward nya di saat penghitungan item slider item slider ini finish kita taruh sini item control dot control sip ada ada gak ya item control item control tidak ada ada disini tidak ada item control tapi disini ada oh ini is level up ini adalah static oke jadi kita nah apalah kita buat klik game object nya item control buat narik script nya item control item control item control item item control item jalankan function reward ya panel reward reward control kita kembali ke unity item control sama solid progress jadi dia minta script jangan lupa item control item control nya di drag kita kembali ke item control dia membutuhkan panel reward eh sorry sorry salah 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 panel reward nah reward text ini text nya tadi minimal gold nya anggap aja 100 maksimal nya adalah 5000 oke setelah itu apa ya kita ubah dulu eh kita hapus siap-siapannya kita ubah gameplay nya jangan terlalu lama notch gold nya anggap aja 3 eh jangan 3 dong tetap 10 tapi ini 1 detik eh jangan yang panjangnya kalau kita ubah dari sini aja nah ini 12 kebanyakan jadi anggap aja 5 7 10 saya kecilin syarat itu nya kita kembali ke sini max code nya 10 juga gak masalah 10 nanti penuh nya juga terlalu lama ya 2 detik lah biar sambil ok kita play 5 full langsung ganti ini 5 full 2 oke ini selainnya adalah reward nya jira 5 lagi oke oke klaim mantap 488 kita dapat gold nya finish ini belum ditaruh button claim nya jadi kalau di klik ada hasilnya caranya udah ke claim jadi seperti itu nanti sesuaikan 488 gold ini atau enggak kalian bisa ini ganti gambar misalnya di pohon discount kalian ganti gambar pohon discount seperti itu sesuaikan juga oke 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 satu claim nah tinggal nanti deh ke arah panel reward button claim nya kita tambah dari item control mark track item control panel reward eh button claim reward udah 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 oke kalau gitu terima kasih yang sudah nonton jika ada pertanyaan langsung saja terus di komentar jangan lupa like dan subscribe subscribe nya yang benar-benar niat gak usah dinyalain itu dulu subscribe aja dulu gak apa-apa gak usah dilihat gak apa-apa gak usah nyalain notifikasi yang penting seribu dulu untuk kita terima kasih dan jika kalian ingin support kita bisa melalui software ya link terdapat di deskripsi sekali lagi terima kasih yang sudah nonton dan see you